Halo semuanya ketemu lagi di vlog Riko Lobulus Rubarti Sekarang jam 8.24 teman-teman Ini jamnya gak nyala ya Oke jadi kita ada di kawasan Kota Harapan Indah Kita akan coba review kawasan yang ada di klaster Kana ini teman-teman Nah ini adalah jembatan terbaru yang baru banget geresmikan Itu jembatan Abyss Vara teman-teman Nah ini salah satu jembatan penghubung antara Jakarta Utara dengan Kota Harapan Indah Nah kalau dari sana itu, itu dari arah BKT ya pasar modern kalian tinggal belok sini aja nih Jadi ini lumayan banget memecah kemacetan di pasar modern Ini jembatannya sebenarnya biasa aja ya Nanti ini akan dibuat estetik Ini nanti dirancang oleh Andra Martin teman-teman Nah ini adalah keadaannya Ini keadaannya kita taruh di holder dulu ya Nah ini adalah keadaannya Nah oke kita perbaiki dulu holder kita Nah ini adalah keadaan jalan yang ada di setelah lewatan dari klaster Abyss Vara Dan ini adalah kali pertama juga Riko lewat disini Ini sebenarnya kaget juga dengan Abyss Vara ini Ternyata rapi loh jalannya itu udah row jalannya lebar-lebar banget Gak kalah kayak perumahan lainnya Nah di sebelah kiri ini kita gak tau ya Karena ini pertama kali Riko lewat jembatan Abyss Vara ini Nah kita akan coba main ke klaster Kana Nah klaster Kana ini cocok untuk kalian yang punya mobilitas tinggi yang sibuk Tapi tetep mau punya rumah Karena harganya mirip kayak apartemen Nah disini harganya itu untuk ukuran 4x10 itu mulai dari Ini lagi promo sih sebenarnya sih Harga normal itu sekitar 1,1an Nah karena ada promo ini jadi sekitar 900 jutaan Untuk tipe 4x12 tipe yang agak panjang 2 meter Dia mulai harganya 1,4an ya Untuk yang harga normalnya sampai di akhir tahun Karena disini lagi ada free PPN dan rumahnya juga ready teman-teman Jadi sekitar 1 MR Wah cocok juga nih buat kalian yang Model hidupnya atau gaya hidupnya itu simple Rumahnya cocok buat kalian teman-teman Nah buat teman-teman yang tertarik dengan klaster Kana Kalian bisa langsung whatsapp nomor Riko aja Nomor Riko akan Riko berikan di dalam video ini teman-teman Nah ini banyak banner ya di sebelah kiri dan kanan Ini dia oh ya Taman Abyss Vara Ternyata mereka juga punya taman teman-teman Taman janji jiwa Nah disini juga salah satu perumahan yang paling deket Dengan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan Sunter Yang kalian perlu akses tanpa naik tol Menarik ya Apalagi tol zaman sekarang itu mahal-mahal ya Dan di depan itu ada Max One Wah jadi harapan Indah itu dia punya Kayaknya sih sejauh ini dia punya 2 hotel ya Ada hotel Santika dan ada hotel Max One Dan ada rumah sakit Eka Hospital Ini sebenarnya kalau kalian tinggal di harapan Indah Atau ring 1 sekitar harapan Indah sebenarnya udah paling enak sih Apalagi nanti di akhir tahun ya atau di awal tahun depan Harapan Indah akan mempunyai Stasiun MRT Yaitu stasiun Medan Satria di depan kawasan Kalau kalian tanya dimana letaknya Itu dia ada di Lampu Merah Harapan Indah itu ada tanah kosong di sebelah kiri Halte ya Nah disitu Rencananya akan dibuat jalur MRT Cikarang-Bala-Raja Wah Mantap ya Ini salah satu rumah yang fasilitasnya super lengkap Dan untuk surrounding area-nya memang bagus di harapan Indah Dan yang paling penting rumahnya anti banjir Dan harganya masih terjangkau Nah buat kalian yang tertarik disini DP-nya mulai dari 5% aja Dulu ini kalau kita mau ke harapan Indah Jalannya tuh berantakan ya Itu inget banget tuh Waktu Riko di SMA ya Kebetulan kita beberapa kali Kalau SMA naik motor itu sering ke daerah harapan Indah Jalannya menuju ke harapan Indah ya Bukan harapan Indahnya itu Jalannya rusak Itu di Tarumajaya tuh Biasanya tuh jalannya rusak Dan dari zaman dulu memang harapan Indah tuh udah ada tuh Dari Riko SMA Berarti kan sebenarnya Developernya memang developer yang udah lama juga berkecimpung Di Bekasi Nah disini juga tempat makan lengkap Restoran lengkap Hotel Adap SPBU dia ada Dari punya pemerintah Sampai SPBU milik swasta Di sini tuh ada BP ya Ada D-Hive Sebenarnya kalau secara akses Harapan Indahnya itu juara nih Lebar jalannya tuh temen-temen lihat Gede-gede banget kan Lebar-lebar Kalau ada Pemot 1, 2, 3 Bahkan dia ada jalur pesepeda 3 jalur loh Walah Sepertinya kita nyasar Maklum ya Karena Oh tapi kita bisa deh lewat sini deh Kita bisa lewat sini Nanti Riko akan kasih lihat lingkungan yang ada di Cluster KANA ini temen-temen Harganya masih di bawah 1 M1 Sekitar 900 jutaan Dan posisinya Kalau menurut Riko Bukan menurut Riko Memang faktanya Di Cluster KANA ini salah satu Cluster yang punya posisi paling strategis Paling depan Kalau kalian mau ke The Hive Kalian tinggal jalan kaki aja Sampai ke lokasi Kalau kalian Mau naik busway Kalian tinggal jalan kaki aja Menuju lokasinya Dan paling depan tuh Katanya tadi dari SPBU BP Kita tinggal Itu BP kali ya Tinggal belok Dan kita Udah sampai di Cluster KANA Nah ini dia Cicilannya 5 jutaan aja Ini memang Eksklusif ya Karena hanya ada Berapa unit ya Kurang lebih itu Nggak nyampe 30 ya temen-temen Dan ini dia memang Bener-bener eksklusif Kita minta izin dulu Ke Bapak security Yuk Cluster KANA Welcome Pagi Pak Dari agent Pak Terima kasih Nah ini ada Beberapa tulisan tuh Yang KANA Artinya Rumahnya lagi Mau Dijual ya Atau Nah ini lingkungannya Temen-temen Nah ini dia Ada beberapa unit Yang Oke ini Dikokasih gambaran ya Ini memang Rauh jalannya Nggak terlalu besar Ini mobil kita ya Ini mungkin Lembar jalan sekitar 5 meter Dan 6 meter Rauh jalannya Memang Nggak terlalu besar Tapi Masih aman Buat temen-temen Yang Punya rumah Mau punya rumah Disini ya Nah ini ada Beberapa nih Nah ini dia ada Beberapa unit Yang tersisa Temen-temen Kita nggak bisa masuk ya Kalau temen-temen Masuk tinggal Kalau kalian mau lihat Langsung Bisa langsung Kayak Riko aja ya Temen-temen Dan ini memang Rauh jalannya Dia nggak terlalu besar Sekitar 5 meter Sampai 6 meter Temen-temen Jalannya sudah Menggunakan Puffing block Dan untuk Gorong-gorongnya Sudah Tertutup Ini salah satu Alasan Kenapa Meskipun Dia Rauh jalannya Nggak terlalu besar Tapi Dia tetap Terlihat rapi Ini sih salah satu Udah Masuk kategori rumah Yang cukup baik ya Gorong-gorong Udah tertutup Distriknya sudah Underground Dan untuk Rumahnya Udah seragam Disini Nggak ada yang Merubah Tampilan Depan Yang ada Disini Sekarang Riko coba kasih Kabaran ya Nah ini Untuk carportnya Temen-temen Ya ini Satu mobil Cukup Ini lebar 4 ya Mungkin ini Sekitar 3 meter Atau 3,5 meter Untuk ukuran carportnya Dan untuk Tampilan atasnya Dia Seperti ini Riko Kayaknya nggak turun ya Dari sini aja Ini memang rumahnya Tampilannya setengah Ini setengah Tampilan depannya setengah Jadi Keliatan jadi satu Ini punya dua Kamar tidur Yang letaknya Dia Ada di atas semua Nah itu keliatan tuh Dan di bawah Dia ada Ruang tamu Dan Satu Kamar mandi Teman-teman Oke Jadi rumah ini Sebenarnya Ditujukan Buat kalian Yang punya Mobilitas tinggi Sibuk Yang biasa Hidup di apartemen Yang nggak punya Waktu Untuk beres-beres Rumah Dan Kalian yang Mau Jadikan rumah ini Jadi investasi Karena lokasinya Dekat banget Dengan Fasilitas utama Yang ada Di Harapan Indah Nah rumah ini Cocok Buat Kalian Buat teman-teman Yang tertarik Dengan kluster Kana ini Kalian bisa Langsung Whatsapp Nomor Riko Aja Nomor Riko Akan dikuburkan Di dalam Video ini Terima kasih Setelah menonton Sampai berjumpa Di video berikutnya Ciao